Tilang manual sudah berlangsung di sejumlah ruas jalan ibu kota. Ya banyak yang kena tilang, diantaranya yang lawan arah dan pengendara yang melintas di jalur retras Jakarta. Masuk ke jalan yang bukan semestinya, bahkan ada pengendara yang nekat melawan arah demi menghindari petugas. Penindakan digelar petugas kepolisian di jalan arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada selasa pagi. Banyak pengendara roda dua ataupun roda empat di tilang petugas tidak tertib berlalu lintas, nekat masuk jalan busway. Juga melawan arah karena alasan ingin cepat sampai tujuan. Tapi tahu kan kalau masuk pasok itu melanggar? Tahu, Pak. Mas, hari ini mulai tilang manual ditanggapan sebagai pengendara gimana, Pak? Tidak apa sih? Saya juga salah, jadi saya tidak apa-apa. Jadi setuju, Pak, diadakannya tilang manual kembali? Setuju, Pak, setuju. Penindakan dengan cara tilang manual kembali diberlakukan kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak Senin lalu. Langkah ini ditempuh karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa ditindak melalui sistem tilang elektronik atau ATLE. Kepolisian tetap memaksimalkan penilangan melalui ATLE. Namun di beberapa tempat yang tidak didukung oleh ATLE akan diberlakukan tilang manual. Ren Dianto melaporkan untuk NET.